Saat lagi asik-asik nganyanyi, aku melihat ada orang yang lewat di depan beli itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya, Yudi, di channel Jurik Misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horror dari Mas Febri Sulistio yang berjudul Hantu Tanpa Kepala. Oke, nanti kalian bisa lihat atau bisa ngecek di akunnya Mas Febri Sulistio ya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa kalian untuk mengklik subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa like dan komennya apabila kalian punya sesuatu yang ingin membangun untuk channel ini. Semoga channel ini melampat untuk kalian semua. Kejadian mistis yang aku alami ini sekitar tahun 2014. Awal-awal, aku kuliah di salah satu kampus swasta di kota Yogyakarta. Aku kos di daerah Gedong Kuning dan malam ini aku diminta untuk main ke kos temenku di daerah Jalan Kaliurang. Temenku namanya Galang. Jadi ceritanya ini, Galang ini baru saja pindah dan aku diminta untuk main ke kosannya sekalian mau latihan nyanyi. Aku sama dia sama-sama hobi nyanyi. Hujan telah reda, jam setengah 8 malam aku berangkat menuju kosannya Galang. Entah akunya yang gaptek atau memang waktu itu belum ada Sherlock. Aku chat sama Galang, dia BBM. Dia ngasih tahu alamat kosnya, jalan mengkali orang kilometer sekian-sekian. Nanti kiri jalan ada toko chat. Sampingnya ada gang masuk ke barat, kamu masuk saja. 100 meter ada selama pastur, kamu lurus saja dan bla 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 bla. Isi jivisannya kurang lebih begitu lah. Sekarang cerita, aku sampai di depan kosannya. Galang keluar dan menemui aku di depan pintu gerbang. Galang? Maturmu dimasukin saja, Feb, biar aman. Oke. BTW, kamu kenapa pindah ke sini? Emang kontakan yang lama, kenapa emang? Temanku ngotak sudah pada resen dari kerjaan. Aku takut, Feb, kalau tinggal di sana sendirian. Lagian kamu tak seru nomorin, tapi gak mau. Kejauhan, wek. Oke banget. Kuliahku kan di area ringerau timur. Maksudnya tiap hari harus pepek, ringerau timur, cakal. Apalagi jadwal kuliahku tidak runtut. Sering ada jadanya juga. Iya juga sih. Ayo masuk. Hati-hati lantai sebelah sini licin. Air hujan masuk sampai situ tadi. Jadi, pas aku pas masuk ke parkiran motor, aku sudah ngerasain hawa yang aneh. Parkiran yang tidak dikasih lampu, hanya dapat percayaan sedikit dari lampu ruang sebelahnya. Aku perhatikan. Dari sudut parkiran, banyak banget tumpukan barang bekas. Biasalah, kosan-kosan cowok suka menatakan gitu. Aku merasakan ada sosok yang berdiri di sana, tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kamarnya galang, percis di samping parkiran motor ini. Aku lalu segera masuk ke kamarnya galang. Masih seperti galang yang dulu, galang yang selalu punya barang seabrok banyaknya. Sebelum ini, dia ngontrak barang teman-teman kerjanya. Barang perobot dia banyak. Nah, sekarang dia pindah ke kamar yang lebih kecil. Jadi, berasa penuh, sesak kamarnya. Sebenarnya, galang ini seumuran sama aku. Tapi dia lulus SMA, langsung kuliah di tahun 2014 ini. Dia sudah bekerja, sedangkan aku kan lulus SMA kerja dulu. Jadi, di tahun ini aku masih kuliah. Di antara barang-barang galang yang seabrok itu, hanya ada satu yang menarik perhatianku, yaitu gitar. Buka ambil gitar dan mulai kumainkan. Berhubung aku sama galang sama-sama suka nyanyi, malam itu kita giliran sambil nyanyi-nyanyi lagu yang lagi hits kala itu. Salah satunya adalah lagu The Rain, Terlatih Patah Hati. Oleh harapan yang pupus, Hingga hati secadar serius, Dan bla 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 bla. Hujan kembali turun. Suara rintiknya terdengar sampai ke dalam kamar. Galang tiduran di kasur sampai sesekali balis cat di BBM. Tungkling, tungkling. Suara di BBM yang khas masih kuingat sampai sekarang. Sambil terus bernyanyi dan memainkan gitar, aku duduk persis di depan pintu kamar. Saat lagi asik-asiknya nyanyi, aku melihat ada orang yang lewat di depan pintu. Seklebat bayangan hitam seperti mayang gitu loh guys. Yang bisa lama lagi. Itu bayangannya gak ada kepalanya. Melihat pemandangan yang gak biasa itu, seketika nyanyianku terhenti. Kenapa lu berhenti Pep nyanyinya? Kayaknya ada yang lewat deh. Alah, paling juga temen kosak mas sebelah. Iya mungkin. Saat itu, aku tidak yakin dengan apa yang aku lihat. Aku tidak membalasnya di depan galang. Aku lihat jam di layar HP, waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 17. Sebenarnya, aku pengen segera pulang. Tapi di luar, hujan semakin deras. Untuk mengalihkan perhatian, aku melihat ikan-ikan di akwarium. Aku kasih makan ikan-ikan hias yang lucu-lucu itu. Singkat cerita, jam 10 lebih hujan sudah rada. Aku bergegas pamit untuk pulang. Galang mengantarku ke parkiran motor. Aku tadahkan terlepok tanganku untuk memastikan tidak ada lagi air yang menetes dari langit. Dingin sekali rasanya. Masih ada gerimis sedikit. Aku keluarkan mantel hujan dari jok motor. Lalu aku kenakan mantelnya semuanya nanti kalau di tengah jalan hujan sudah tidak perlu repot pakai mantel lagi. Setelah memakai mantel, mataku refleks menengok ke pojokan kiri. Ada sesuatu berdiri di sana. Memakai baju, setelan jas rapi dengan warna dominan hitam. Sekujur tubuhku mulai gemetar. Setelah menyadari sosok itu tidak ada kepalanya. Leherku yang bekas terpotong meneteskan dalah yang turun ke bawah mengotori dalaman bajunya yang berwarna putih. Yang bikin aku bergidik ngeri adalah saat tangan kanannya melambai-lambai ke arahku seperti sedang meminta tolong. Galang menyadari tingkahku yang mulai aneh. Tapi aku tidak ceritain ini ke dia tentang apa yang baru saja aku lihat. Aku segera memakai helm dan mendorong motorku keluar dari parkiran. Aku pulang duluan ya, Lang. Besok aku ceritakan. Aku langsung gas motorku meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, aku tidak langsung cerita ke Galang tentang penampakan hantu kepala yang mengerikan itu. Galang juga orangnya cuek aja. Dia tidak pernah kepo nanyainya yang aneh-aneh. Galang bertahan ngekos disitu hanya sekitar 3 bulanan. Dia sempat cerita ke aku juga tentang kejadian mistis yang dia alami di kosan itu. Dia juga enggak betah tinggal di sana karena teman-teman kosnya itu rese malas juga untuk jaga kebersihan. Setelah itu Galang pindah ke kos daerah sangan. Sampai sekarang masih betah ngekos disana. Oke, terima kasih buat sobat teman-teman yang sudah setia mengikuti kisah nyataku yang sebenarnya horror tapi semoga bisa diambil pesan positifnya. Ketika malam tiba, usahakan setiap ruangan itu terang karena hantu tidak suka cahaya lampu. Jagalah kebersihan tempat tinggal kita agak tidak ditinggali oleh hal-hal gaib juga. Dan sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu dia guys ceritanya. Gimana? Masih kurang horror apa kurang seru? Oke, kalau memang nanti kurang seru nanti kami carikan lagi drit-drit yang memang lebih horror dari ini ya. Oke, jangan lupa untuk kalian yang memang baru gabung dengan channel youtube ini jangan lupa untuk mengklik like, share, subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian dapat update-update terbaru dari channel ini, oke? Sampai ketemu lagi di cerita horror selanjutnya yang memang lebih horror dari sekarang ya. Oke, see you.